Pura-pura Tau Fisika Ada banyak isinya Ada materi Belajar Fisika Halo Sobat Pura-pura Tau Fisika Ketemu lagi dengan saya Ibu Santi Of Priyani Di channel Youtube Pura-pura Tau Fisika Mudah-mudahan kabarnya di rumah baik-baik saja ya Oke sebelum kita mulai ya Pembelajaran kita hari ini Jangan lupa disiapkan peralatan yang dibutuhkan Untuk belajar kita hari ini Oke silahkan disiapkan dulu Dicek dulu pensil, pena, kalkulator, buku dan lain-lain Oke kalau sudah siap Kita mulai saja ya Materi kita pada kali ini yaitu Menentukan besar pergeseran sinar pada kaca Plan paralel Yuk kita simak soalnya Oke kita simak soalnya ya Seberkah sinar datang dari udara ke kaca Plan paralel Jadi perlu kita ingat disini bahwa Sinar datang nanti dari udara ke kaca Dengan sudut 30 derajat Jika tebal kaca adalah 2 cm Dan indeks biasnya akar 2 Tentukanlah besar pergeseran sinar keluar terhadap sinar masuk Sebelum kita ke pembahasan soal ya Jangan lupa yang belum di like Di like Yang belum di subscribe Di subscribe dulu ya Oke terima kasih Kita lanjut ke pembahasan soalnya Oke kita lihat ya Kita perlu diketahui bahwa Pembiasan ya Kepada kaca Kepada kaca Plan paralel ya Jadi berlaku rumus ya T Sama dengan D Sin I Dikurang R Dibagi dengan Cos R Oke dengan Keterangan ya Kita kasih kurung dulu Gimana tadi Dengan Keterangannya Supaya jangan Lupa Dimana T kecil itu adalah Pergeseran sinar Pergeseran Sinar Kemudian D D itu D kecil ya Adalah Tebal kaca Alam hal ini kacanya Tadilah kaca Plan Paralel Paralel Kemudian Kemudian I I kecil ya I adalah sudut datang Sudut datang Kemudian R Kecil adalah Sudut Sudut bias Nah Jadi nanti Pergeseran Tebal kaca Itu tentu saja Nanti Satuan Si nya Meter ya Tapi sering sekali Digunakan Nanti adalah Biasanya adalah Dalam Sentimeter Begitu juga Dengan Apa tadi Tebal kaca Jadi pergeseran Dan tebal kaca Nanti satuannya Biasanya Di dalam Kasus Soal ini Yang sering digunakan Adalah Dalam Sentimeter Oke Baiklah Kita lanjut Dari soal tadi Berarti diketahui Sinar datang Dari udara Ke kaca Dengan sudut 30 derajat Sudut datang Sudut sinar datang Maksudnya Berarti diketahui Bahwa I nya adalah Kita buat disini Diketahui Lupa tadi Diketahui Jadi I kecilnya Sama dengan 30 Derajat Kemudian Tebal kaca Tebal kaca Tadi D kecil Berarti D kecilnya Adalah Ya 2 cm Kemudian Indeks Bias Ya Indeks Biasnya Adalah Akar 2 Indeks Bias Yang dimaksud Disini Indeks Bias Simbolnya N Kecil Jadi NK Adalah Akar 2 Kita Buat Kemudian Disini Tadi Membahas Dari udara Kemudian Indeks Bias Udara Dari Tabel Atau Sudah Kita Ketahui Adalah 1 Nah Indeks Bias Tidak Ada Satuan Jangan Lupa Kemudian Ditanya Ditanya Adalah Tadi Kalimatnya Kita Buat Ditanya Oke Ditanya Tadi Tentukan Besar Pergeseran Sinar Pergeseran Sinar Tadi Kita Simbolkan Dengan T Kecil Jadi Ditanya Disini Adalah T Kecil Sama Dengan Oke Selanjutnya Kita Buat Jawab Oke Jawab Tadi Kita Buat Rumusnya Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Rumus Pergeseran Sinar Pada Kaca Pan Paralel T Sama Dengan D Sin I Kurang R Per Cos R Nah Tadi Diketahui Tadi I Sudah Ada Kemudian Apalagi D Sudah Ada Nah Yang Tidak Ada Itu Adalah R Jadi Kita Cari Dulu R Dari Persamaan Ini Jadi Kita Harus Cari Dulu Berapa R Nah Untuk Mencari R Kita Bisa Menggunakan Dari Hukum Pembiasan Cahaya Kita Buat Sini Nah Jadi Kita Bisa Mencari R Atau Nilai Cos R Yaitu Adalah Sin I Sin I Dibagi Dengan Sin R Sama Dengan N 1 Per N 2 Nah Nanti Rumusnya Nah Disini kan N1 Dan N2 Yang dimaksud Adalah N1 Sudut datang Untuk Sinar datang Ya Kalau kita Gambarkan Tadi Ceritanya Ya Kan Cahaya Tadi kan Datang Dari udara Menuju Kaca Berarti Kalau Boleh Kita Ilustrasikan Nah Berarti Cahayanya Dari sini Tadi Nah Udara Kemudian Masuk Ke kaca Ya Dari medium Kurang rapat Ke medium Yang Lebih rapat Ya Mendekati Biasanya Nah Disini Berarti Disini Kaca Kaca Pelan Paralel Jadi Yang dimaksud Dengan N1 Ini Adalah Pada Sinar datang Berarti Sinar datang N1 Berarti Udara Bertindak Sebagai N1 Dan Kaca Bertindak Sebagai N2 Jadi Rumus Ini Bisa Kita Sesuaikan Dengan Konteksual Isin I Persin R Sama Dengan N1 Tadi Adalah Udara Berarti N Udara Sedangkan N2 N Kaca Atau Yang tadi Kita singkat Menjadi NK Tadi Kita Lanjut Nah Kita Masukkan Berarti Sin Dari Sini Tadi Kita Masukkan Harganya Sin I Ini Jadi 30 Berarti Sin 30 Derajat Per Sin R R Nya Nggak Ada Itu Yang Kita Cari Sama Dengan N1 Tadi Mudara Kan Satu Tadi Ini Dia Tadi Kemudian Indeks Base Kacanya Akar 2 Tadi Ketawi Tadi Disoal Akar 2 Sekarang Kita Selesaikan Jadi Sin 30 Itu Ya Sin 30 Itu Boleh Ditekan Kalkulator Tadi Boleh Nanti Ya Bernilai Setengah Nah Jadi Sin 30 Itu Berada Setengah Kemudian Sin R Tetap Sin R Sama Dengan Ya Satu Per Akar 2 Jadi Kita Bisa Kali Silang Sin R Kali 1 Sin R Nah Setengah Kali Akar 2 Ya Setengah Akar 2 Ini Penulisan Sin R Sama Dengan Boleh Seperti Ini Oke Untuk Mencari R Ya Untuk Mencari R Jadi Kita R Ya Inforce Atau Kebalikan Dari Sin Akar 2 Akar 2 Per 2 Jadi Boleh Kita Tekan Di Kalkulator Ya Kita Bisa Tekan Di Kalkulator Ya Inforce Itu Sip Ya Disini Tergantung Merk Kalkulator Nanti Sip Karena Dia Fungsinya Sin Jadi Kita Tekan Sin Kemudian Supaya Kalkulator Nggak error Nanti Kita Membaca Tekan Tanda Buka Kurung Dan Kita Masukkan Akar 2 Mencet Akar Kemudian 2 Ya Dibagi Disini Maksudnya Adalah Tanda Bagi Titik 2 Nah Per 2 Tutup Kurung Nah Sudah Tertera Ini Lengkap Ya Kita Pencet Sama Dengan Ya Berapa Angka Yang Muncul Dari Disini Adalah 45 Disini Keliatan Ya 45 Derajat 45 Derajat Jadi Kita Dapat Harga R Berarti 45 Derajat Oke Sekarang Kita Mencari Pergeseran Pergeseran Sinar Ya Pada kaca Plat Paralel Jadi Rumus adalah D Sama Dengan Ya Terkecil D Ya Sin Buka Kurung I Kurang R Dibagi Dengan Cos R Jadi T Sama Dengan Diketahui D tadi 2 Ya 2 Sentimeter Diketahui Kita Buat Disini 2 Sin I Tadi Adalah 30 Derajat 30 Derajat Dikurang Ya R R nya Tadi 45 45 45 Derajat Kurung Cos 45 Derajat Berarti T sama Dengan 2 Kali Sin Min Derajat Dikurang 45 Derajat Berarti Min 15 Derajat Dibagi Dengan Cos 45 Derajat Jadi T Sama Dengan 2 Ya Jadi Sin Min Sin Min 15 Adalah Min 0 0 25 Dan Kita Bagi Tadi Cos 45 Cos Dari 45 Cos 45 Sama Dengan Jadi Disini Tertera Harganya 0 7 0 7 Atau Setengah Akar 2 T T Sama Dengan 2 Dikali Min 0,25 Adalah Min 0,5 Dibagi Dengan 0,7 Adalah T Nya Adalah Min 0,7 Sentimeter Karena Ditanya Tadi Adalah Besarnya Saja Ya Besar Pergeseran Maka Nilai T Nya Adalah 0,7 Sentimeter Demikianlah Pembahasan Kita Kali Ini Mengenai Menentukan Desar Pergeseran Sinar Pada Kaca Pelan Paralel Tentu saja Masih di materi Tentang Alat Optik Terutama Pembiasan Cahaya Mudah 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 Video Ini Bermanfaat Untuk Ada Adek Sekalian Untuk Sahabat Pura-pura Tau Fisika Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Bagi Yang Belum Kemudian Di Share Pada Kawan-kawannya Terima Kasih Sudah Menonton Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Dadah Bersama Pura-pura Tau Fisika Jalalala 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 Jalalala